Kita lihat yang patah kelarisnya atau warpingan ini Halo Sobat Dinasti, jumpa kembali dengan Dinasti Rutgasem Semoga di hari ini semua Sobat Dinasti selalu terberkati oleh Tuhan Yang Waisa Ya Sobat, di kesempatan kali ini saya mau menjawab Sebuah pernyataan dari teman-teman yang ada di media sosial Yang dimana pernyataan itu soal tentang TG di warping Jadi saya jelaskan terlebih dahulu Untuk TG yang di warping, itu fungsinya apa sih di warping? Jadi di warping itu tidak hanya sebagai Apa ini namanya aksesoris atau keindahan Tidak hanya itu saja yang kita lakukan pewarpingan Jadi poinnya untuk warping itu memang satu untuk keindahan Joran kelihatan lebih cakep, tidak ada yang nyamain Tapi keunggulan lainnya dari warping Joran itu dibungkus lagi dengan benang dan resin Jadi secara kekuatan dia pasti lebih kuat Dari kekuatan dia lebih kuat, tampilan juga lebih cakep Lebih kelas lah gitu Jadi ini, Sobat Dinasti masih ingat dengan joran ini Yaitu Stasia Stasia ini yang kemarin saya tes Itu kan Sobat Dinasti juga sudah tahu Dia patah Patahnya kan seperti ini Ini kemarin Waktu saya tes 3 kilo Dia tidak saya warping Dia akan patah Lalu di media sosial itu ada yang menjawab seperti ini Jadi beliau menjawab seperti ini Dan teman-teman roadbuilder Atau teman-teman yang biasa warping Mereka juga mengomentari Apa benar 99 warping itu hanya pemanis Terus 1%nya itu hanya Sebuah kekuatannya hanya 1% Dengan kejadian ini, Sobat Di saat dia patah ini Saya lalu Ya karena Ini tanggung jawab saya Kepada nasabah saya Jadi waktu itu saya tes Dengan beban 1 kilo Dia tidak apa-apa Tapi di saat saya angkat beban 3 kilo Dia bisa terangkat Tapi di ruasnya ini Sudah terdengar Retakan Maksudnya itu Ada suara Krek-krek-krek Gitu lah Saya sudah merasa ini Pasti akan Putus Tapi saya Tetap berusaha Untuk menunjukkan Joran kelas stasia Yang dimana ini panjang 2.10 Dengan spek hard Dan harganya Tidak main-main Sobat Ini harganya Harga joran ini adalah 500 ribu Di daerah saya Lalu Karena Terjadi patah Saya sebagai road builder Ini juga sebagai tanggung jawab saya Saya belikan lagi Dan akhirnya saya Warping Dan warpingnya Motifnya ini Sobat Nah Ini sudah saya warping Ini saya warping Seperti ini Ini karet bakar Terus ini saya warping Karena Pemiliknya minta Motif Seperti sisi ikan Nah ini warpingnya Seperti ini Ini sekitar 10 cm Atau satu jengkal Ini di warping juga Sisi ikan Karena Ya itu tadi Ini itu Warping itu Dari satu Hele benang Disusun menjadi Motif seperti ini Ini kalau dihitung Ya berheleleh Nah Logikanya Dengan kondisi Karbon Seperti ini Terus dibungkus oleh benang Dan benangnya ini adalah teknik yang kita gunakan Untuk motif warping Yang seperti ini Itu teknik Cross Bukan teknik lingkar Jadi ada warping yang teknik lingkar Itu seperti ini Ini teknik lingkar Nah Kekuatan teknik lingkar Sama kekuatan teknik cross Itu lebih kuatan yang teknik cross Itu pasti Karena apa Teknik cross Itu posisinya Benang itu bersilangan Jadi setiap Titik Di titik ini Ini titik tengah Titik cross Yang saya bilang biasanya di video itu adalah titik cross Mulai dari titik cross ini Ini silang semua Sobat Dia itu saling bersilangan Seperti ini Nah Dengan dia tekniknya yang bersilangan Menutup ini semua Kita pakaikan logika saja Sobat Saat disini terbebani Disini pun Bebannya itu sama dengan yang disini Karena dia ketarik Jadi Di saat ini terbebani Kan posisinya Kalau terbebani Dia Gini Enggak Di titik yang Ini Semua ini Karena dia Melengkung seperti ini Dan Dan iknya ini Saling tarik menarik Akhirnya dia Lebih kuat Sobat Itu hanya Sekedar kita Bungkus cross Seperti teman saya ini Dia dipraktekkan Dipukulkan kepada Kayu Seperti ini Dia Itu belum diresin Itu sobat Setelah kita Kita warping Lalu kita finishing Dengan resin Yang dimana resin Ini adalah pelapis Lim Tapi dia Bening Seperti kaca Ini keras sobat Ini suaranya Seperti ini Ini saya nyentil Ini Atau Seperti ini Ini kuku saya sakit Sobat Nah kalau yang ini Kelihatan Beda dengan ini Ini keras Jadi Dengan dia di warping Dia pasti lebih kuat Seperti itu Sobat Kita komen lagi Ada yang komen Seperti ini Ini ya sobat Bukan saya sombong Bukan saya sombong TG Kalau di warping Full seperti ini Terus di resin Dihantamkan Diajak kita tarung Seperti ini ya Dipukul-pukulkan Dia nantang pakai Klaris Saya pun berani Kita lihat Yang patah Klarisnya Atau Warpingan ini Kalau yang patah Warpingan ini Saya belikan Klaris 3 Sudah Tapi kalau yang Yang patah Klaris Dengan berani Bayar saya Berapa Saya ngomong Sendiri Seperti ini Kalau ada Tarung Seperti itu Saya yakin Teman-teman Terutu leader Yang biasa Senang Warping Insya Allah Siap Nyempong Sorry saya Saya yakin Maksudnya Nyempong Sorry Pasti mereka pun Berani Patungan Saya yakin Sama saudara-saudara Saya semua Road builder Dimanapun Mereka Pasti paham Joran Joran kalau Di warping Kita Diajak Aduh Pukul-pukulan Mereka Pasti akan Memegang Kalau Kalau Sobat Road builder Ada yang Menonton Video ini Saya minta Komennya Berani Tidak Warpingan Ini Tanding Sama Klaris Non Warping Adu Pukul Adu Hantaman Hantaman Yaudah Maaf Saya agak Agak Membeludak Karena Ya itu tadi Jadi gini Kalau anda Tidak suka Dengan Road builder Yang Tukang Warping Karena Warping Harganya Mahal Bikin orang Kepingin Sorry Bos Saya kasih tau Lagi Ini Ini Adalah Seni Warping Adalah Seni Bukan Seperti Stiker Yang Hanya Diprint Terus Ditempel Para Road builder Mengerjakan Warping Itu Tidak Mudah Ada Perhitungan Mereka Biar Dia Bisa Menghasilkan Karya Yang Indah Saya Yang Masih Taraf Belajar Juga Banyak Teman-teman Biasa Yang Kita Saling Tukar Pengalaman Gimana Cara Menghitung Gimana Menentukan Cross Yang Gimana Yang Sini Diameternya Besar Yang Atas Kecil Tapi Tetap Tidak Numpuk Benangnya Kita Selalu Komunikasi Jadi Kita Saling Menghormati Aja Warping Memang Mahal Hos Karena Apa Ini Seni Hos Saya Pernah Di Inbox Sama Orang Amerika Ini Saya Buka Aja Bahasanya Seperti Ini Berapa Cost Anda Untuk Warping Waktu Itu Saya Jawab Ya 10 Dollar 10 Dollar Kalau Dikeruskan Waktu Itu 13 Cuma 130 Apa Yang Mereka Jawab Mereka Jawab Apa Anda Serius Dengan Harga Segitu Terlalu Murah Dengan Pengerjaan Anda Yang Seperti Itu Itulah Sebetulah Saya Kirim Paling Jauh Masih Malaysia Memang Itu pun Sudah Warping Jadi Kita Saling Menghormati Hargai Karya Orang Untuk Menghasilkan Karya Yang Begitu Menawan Mereka Itu Memeras Kepalanya Memeras Isi Kepalanya Jadi Saya Harap Buat Sobat 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 Yang Enggak 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 Sepaham Atau Tidak Sepakat Dengan Nilai Nilai Warping Jujur Jujur Ya Bos Ini Warping Ini Yang Yang Hanya Sekelas Seperti Ini Seperti Ini Kosnya Saya Minta 400 Itu Kosnya Sobat Jadi Ya Memang Warping Itu Mahal Sama Ya Tadi Pengerjaannya Tidak Tidak Mudah Pengerjaannya Warping Karena Semua Perlu 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 Perhitungan Untuk Menghasilkan Sebuah Karya Yang Indah Itu Sobat Makanya Saya Memberi Semangat Bagi Sobat Sobat Pengrajin Warping Atau Pengrajin Joran Dimanapun Jangan Minder Dengan Hasil Karya Sobat Semua Pasti ada Prosesnya Saya Sendiri Belum Sempurna Untuk Melakukan Warping Saya Masih Jauh Dengan Saudara Saudara Saya Ini Yang 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 Di Dalam Di Dalam Kota Ada Di Luar Kota Intinya Root Beader Indonesia Yang Warping Banyak Yang Handal Apalagi Saudara Saudara Yang Di Pasar Itu Walah Di Kediri Ada Mediun Ada Mereka Itu Waduh Ngerjakan Ini Sobat Yang Kelasnya Seperti Ini Tidak Cukup Sobat Satu Jam Buat Jam Tidak Cukup Jadi Ya Itulah Yang Saya Harapkan Kita Saling Menghormati Menghargai Bagi Sobat Yang Pingin Warping Tapi Tidak Tidak Memiliki Cukup Dana Dan Anda Pingin Warping Datangnya Aja Orangnya Yang Tukang Warping Ngomong Apa Adanya Kasarannya Nego Walaupun Kadang-kadang Nego Itu Tidak Semua Di ACC Tapi Kan Bisa Juga Tukang Warping Moro Moro Bilang Tukang Warping Tiba-tiba Bilang Yaudah Bayar Dua Kali Seperti Itulah Tapi Menyenangkan Harus Konsekuen Kalau Kita Sudah Diberikan Kelonggaran Pembayaran Ya Kita Hargai Karya Seni Orang Itu Bisa Simak Video 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 Saya Yang Lain Dan Apabila Sobat Dinasti Masih Bingung Jangan Sungkan Sungkan Hubungi Saya Lewat WA Inbox Facebook Saya 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 Sangat Terbuka Karena Ilmu Yang Berharga Atau Bermanfaat Adalah Ilmu Yang Saya Bagikan Pada Orang Lain Ya Sudah Ini Nanti Saya Mau Tes Dengan Beban Yang Sama Yaitu 3 Kilo Kita Lihat Lengkungannya Seperti Apa Oke Sobat Kita Langsung Aja Untuk Melakukan Pengetes An Selamat Oke seperti ini Sudah lihat Hasil pengetesannya Seperti itu Jadi hasilnya Dia mampu Angkat 3 kilo Dan lengkungannya juga cakep Tidak seperti sebelumnya Sebelumnya Saya minta maaf Apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan Atau yang Kurang menyenangkan Tapi Di dalam lupa hati yang dalam ini Saya berharap Tumbukan rasa Saling menghormati dan menghargai Ya udah Cukup sekian Terima kasih Oh iya sobat Bagi yang pengen gabung Di langganan channel Dinasti Route Custom Saya terima kasih banyak Sobat bisa ikuti langkah-langkahnya Klik aja gabung Disana ada langkah-langkahnya Untuk menjadi member Dinasti Route Custom Cukup sekian Terima kasih Sekali lagi Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih